Saya malam dengan informasi pertama pemirsa mapping api viral ketentuan seragam baru yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadima Karim Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat menyatakan pihaknya belum mengkaji penggunaan pakaian adat untuk seluruh sekolah Menurutnya Kemendikbud tidak mewajibkan penggunaan pakaian adat di sekolah Ditemui Saimus Renbang Jawa Barat di Kota Bandung pada Senin 23 April 2024 Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya menyatakan ketentuan seragam sekolah sudah berlaku beberapa tahun ini dan tidak ada perubahan yang signifikan Terkait pakaian adat hingga saat ini pihaknya pun belum ada rencana untuk mengatur secara masif pengaturan penggunaannya Bahkan pihaknya pun sama sekali belum mengkajinya Ketentuan yang seragam itu kan sebetulnya sudah beberapa tahun ini berlaku Dan tidak ada perubahan signifikan tentang ketentuan seragam itu Jadi penggunaan putih, abu dan lain sebagainya itu sama Pramuka juga sama Andai pun itu ada terkait dengan pakaian adat Memang kita sampai saat ini belum ada rencana untuk mengatur secara masif atau secara keseluruhan terkait dengan pengaturan pakaian adat Nah selanjutnya untuk pakaian sekolah itu juga akan sudah diatur Jadi sesuai dengan sekolahnya masing-masing Jadi ya kita tidak lama tidak banyak perubahan terkait dengan seragam sekolah Wahyu pun menegaskan kemendikbud tidak mewajibkan penggunaan pakaian adat di sekolah dan menyerahkan kebijakan pada masing-masing daerah Budi Hartati, Bandung TV